Kitab Esther, Pasal 2 Esther menjadi Ratu Kemudian Raja Ahasuerus tidak marah lagi dan dia teringat akan wasti dan yang dilakukannya. Dia mengingat akan perintahnya tentang wasti. Jadi, hamba-hamba pribadi Raja mengusulkan Carilah seorang gadis cantik bagi Raja. Biarlah Raja memilih para pejabat di setiap provinsi dalam kerajaannya. Kemudian, biarlah mereka membawa gadis-gadis muda yang cantik ke ibu kota Susan. Mereka akan dikumpulkan bersama kelompok perempuan Raja di bawah Asuhan Hegai, pegawai permaisuri yang menjaga perempuan. Dan berikanlah perawatan kecantikan kepada semua mereka. Kemudian, biarlah seorang yang disukai Raja menjadi Ratu menggantikan wasti. Usul itu disetujui Raja lalu diterimanya. Di sana ada seorang Yahudi dari suku Benyamin bernama Mordecai. Mordecai Mordecai anak Yair, Yair anak Simei, Simei anak Kish. Mordecai tinggal di ibu kota Susan. Mordecai telah dibawa sebagai tawanan dari Yerusalem oleh Nebukadnezar Raja Babel. Ia dibawa bersama rombongan yang ditawan dengan Yoyahin Raja Yehuda. Mordecai mempunyai seorang sepupu bernama Hadassah. Ia tidak mempunyai ayah dan ibu. Jadi, Mordecai memeliharanya. Mordecai mengangkatnya sebagai anaknya ketika ayah dan ibunya meninggal. Hadassah juga bernama Esther. Ia sangat cantik dan menawan. Ketika perintah Raja diberitakan, banyak gadis muda dikumpulkan dan dibawa ke ibu kota Susan. Mereka dibawa pengawasan Hegai. Esther, ialah salah satu dari perempuan itu. Hegai suka kepada Esther. Ia menjadi kesayangannya. Jadi, ia segera memberikan perawatan kecantikan dan makanan istimewa kepadanya. Ia juga memilih tujuh hamba perempuan dari Istana Raja dan memberikannya kepada Esther. Kemudian, dia memindahkan Esther bersama ketujuh hamba perempuan itu ke tempat terbaik. Tempat Perempuan Raja Tinggal Esther tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia seorang Yahudi. Ia tidak mengatakan kepada siapapun tentang latar belakang keluarganya karena Mordecai melarangnya berbicara tentang hal itu. Setiap hari, Mordecai melewati istana tempat perempuan-perempuan itu tinggal. Ia melakukannya untuk mengetahui keadaan Esther dan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Sebelum seorang perempuan muda dapat giliran menghadap Raja Ahasueros, inilah yang harus dilakukannya. Ia harus menyelesaikan peraturan kecantikan selama 12 bulan. 6 bulan dengan minyak mur dan 6 bulan dengan minyak wewangian dan bermacam-macam perawatan kecantikan. Demikianlah seorang perempuan muda dapat menghadap Raja. Mereka memberikan kepadanya yang diinginkannya dari rumah perempuan Raja. Pada malam hari, ia menghadap Raja dan esok paginya kembali ke tempat perempuan tinggal. Kemudian, dia ditempatkan di bawah pengawasan Saasgas. Ia adalah pelayan Raja yang menjaga para hamba perempuan. Anak gadis itu tidak akan menghadap Raja lagi kecuali Raja suka kepadanya. Dan Raja memanggil namanya supaya datang kembali kepadanya. Ketika waktunya sudah tiba bagi Esther untuk menghadap Raja, ia tidak meminta sesuatu. Ia hanya mau agar Hegai, pelayan permaisuri yang menjaga para perempuan, mengusulkan apa yang harus diambilnya. Esther ialah perempuan muda yang diangkat Mordecai sebagai anaknya. Anak pamannya, Abihail. Esther disukai oleh semua orang yang memandangnya. Jadi, Esther menghadap Raja ke istana. Hal itu terjadi pada bulan ke-10, yaitu bulan Tebet, tahun ke-7 pemerintahan Raja. Raja mencintai Esther lebih daripada semua perempuan lainnya. Ia menyenangkan hati Raja dan membahagiakannya lebih daripada yang dibuat gadis-gadis lainnya. Raja mengenakan mahkota kerajaan pada kepalanya dan menjadikannya ratu, menggantikan wasti. Raja mengadakan jamuan besar bagi semua pejabat dan para pegawainya untuk menghormati Esther. Ia mengumumkan hari besar di semua provinsi dan memberikan hadiah kepada rakyat karena ia seorang raja yang murah hati. Mordecai mengetahui tentang rencana jahat. Mordecai duduk di pintu gerbang Raja ketika perempuan muda berkumpul untuk kedua kalinya. Esther tetap merahasiakan bahwa ia keturunan Yahudi seperti yang dinasihatkan Mordecai. Dan dia taat pada perintah Mordecai seperti ketika ia diasuhnya. Pada suatu waktu ketika Mordecai sedang duduk di pintu gerbang Raja, terjadilah hal ini. Biktan dan Teresh, dua orang pegawai yang termasuk golongan pengawal pintu, marah pada Raja. Mereka secara rahasia berencana membunuh Raja Ahasueros. Namun, Mordecai tahu tentang rencana itu dan menceritakannya kepada Ratu Esther. Kemudian, Esther memberitahukannya kepada Raja. Ia juga memberitahukan kepada Raja bahwa Mordecailah yang mengetahui rencana yang jahat itu. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Kedua orang yang merencanakan pembunuhan itu digantung pada tiang. Hal itu ditulis dalam buku Sejarah Kerajaan di hadapan Raja.